Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta mengatur tentang pembatasan operasional kendaraan umum termasuk bus Transjakarta dan MRT. Kita akan melihat kemudian bagaimana suasana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di hari pertama di stasiun MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di sana ada Aris Setia akan melampaukan informasinya untuk Anda. Aris, bagaimana suasana di hari pertama pemberlakuan PSBB di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan? Egan dan juga pemirsa Metro TV sejak resmi diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta ini berdasarkan pantauan kami di stasiun MRT Lebak Bulus saat ini kondisinya pada pagi hari ini terlihat sepi lengang. Tidak ada sejumlah masyarakat yang terlihat beraktifitas begitu yang akan melakukan perjalanannya ke sejumlah tujuan. Tadi kami hanya melihat ada sekitar 1, 2, 3 orang begitu masyarakat yang saat ini berada di MRT Lebak Bulus ini. Dan juga kami melihat tidak adanya aktivitas dari sejumlah stakeholder, stakeholder maksud kami. Dalam hal ini beberapa rekanan yang berada di MRT Lebak Bulus ini sejumlah toko, tempat berjualan pun saat ini berdasarkan pantauan kami juga terlihat sepi, tidak ada aktivitas yang cukup berarti. Hanya terlihat ada sejumlah petugas keamanan dan juga petugas operasional di stasiun MRT Lebak Bulus ini. Dan seperti yang kita ketahui memang dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar ini, memang menyasar sejumlah sektor, tak terkecuali sektor transportasi dalam hal ini, MRT sendiri juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar ini. Dan sesuai dengan informasi juga yang kami terima memang dengan diterapkannya PSBB di MRT ini, juga diikuti dengan perubahan jadwal layanan operasional seperti yang telah kami terima informasi langsung dari pihak MRT yang menyebutkan bahwa saat ini dengan resmi diterapkannya PSBB terhitung mulai Jumat 10 April 2020 ini, maka jadwal layanan operasional di MRT Lebak Bulus ini mulai beroperasi pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan selain itu juga memang ada juga terkait dengan pembatasan para penumpang, dalam hal ini jumlah penumpang pun dibatasi, yang akan melakukan perjalanan dari MRT Lebak Bulus ini bahwa setelah dengan informasi jumlah penumpang dalam satu kereta akan dibatasi hanya maksimal 60 orang, dan kemudian terkait dengan headway atau jarak keberangkatan antara satu kereta dengan kereta lain, durasinya akan selama kurang lebih sekitar 20 menit. Egan. Ya baik, Aris tadi Anda menyatakan bahwa satu kereta dibatasi maksimal 60 orang. Bagaimana kemudian cara dari petugas keamanan setempat di sana untuk betul-betul mewastikan bahwa aturan pembatasan penumpang dalam satu kereta ini bisa terlaksana dengan baik? Ya Egan, tentunya dengan keadaan ini pihak dari MRT sendiri akan terus berupaya untuk melakukan proses screening, pengecekan dari awal saat memasuki area dari MRT Lebak Bulus ini akan dilakukan beberapa pemeriksaan, mulai dengan screening sendiri terhadap suhu dari para calon penumpang, dan kemudian memang saat ini di MRT Lebak Bulus ini juga menerapkan berbagai upaya pencegahan terkait dengan penanganan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Terkait dengan yang Anda sebutkan tadi, Tentunya pihak MRT sendiri juga akan dengan sangat maksimal untuk membatasi dari jumlah penumpang yang akan menaiki MRT Lebak Bulus ini akan begitu diseleksi, begitu ketat, terkait dengan jumlah maksimal sebanyak 60 penumpang yang akan memasuki gerbong kereta dari MRT ini sendiri. Baik, terima kasih atas informasinya Aris Setia langsung dari stasiun MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.